Toyota Innova Zenix, bocoran spesifikasi dari Kijang Hybrid. Kali ini, Car2 akan memulas bocoran spesifikasi Toyota Innova Zenix. Bukan tanpa alasan, minivan berlabel, Kijang, ini selalu mendapat respon positif di setiap generasi. Terima kasih telah menonton! Zenix sendiri akan menjadi generasi kedelapan dari keluarga Kijang. Menariknya, kendaraan keluarga multi-purpose VHCLE MPV ini akan hadir di Indonesia. Menurut informasi yang kami terima, mungkin akhir tahun 2022. Keistimewaannya adalah Innova Zenix akan menggunakan mesin hybrid. Selain itu, Toyota Innova Zenix dekat Indonesia dibuktikan dengan informasi dari Basis Data Kekayaan Intelektual Indonesia, PDKI. Itu bernama Innova Zenix diminta oleh Toyota Motor Corporation di Jepang. Selanjutnya nomor pendaftaran yang didaftarkan adalah IDM 000980875 dengan tanggal pendaftaran tanggal 29 Juli tahun 2022. Selain itu, nomor permohonan dikenal dengan DID202040383. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Meski Toyota Indonesia belum angkat bicara, kehadiran Innova Zenix nyatanya sudah diungkapkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Toyota akan memproduksi 10 model hybrid termasuk 5 model plug-in hybrid, salah satunya merek nasional Kijang Hybrid 2022, tulis Agus Gumiwang dalam paparannya di Investor Daily Summit tahun lalu. Oh iya, Toyota Innova Zenix juga akan dirilis di Hindustan alias India. Di sana, nama Toyota Innova Zenix diubah menjadi Toyota High Cross, dan bahkan ada adegan bahwa High Cross, yang dikatakan ditutupi stiker kamuflase, sedang melakukan tes jalan. Nah biar nggak penasaran, yuk simak bocoran spesifikasi Toyota Innova Zenix berikut ini. Terima kasih telah menonton! 1. Pakai Sunroof Bocoran pertama Toyota Innova Zenix menyangkut hadirnya Sunroof. Hal ini memang menjadi keterbatasan Innova yang saat ini dijual, meski rivalnya seperti Wuling Cortez dan Kia Charans sudah menggunakan kaca pada atapnya. Hadirnya Sunroof tentu membuat Innova Zenix lebih kompetitif dibandingkan kompetitornya. Dari dalam kabin, penumpang juga bisa menikmati pemandangan alam dengan lebih mudah. Selain itu, Sunroof membuat kabin lebih lega. 2. Eksterior lebih modern Dilihat dari beberapa saluran berita otomotif dalam dan luar negeri, tampilan Innova Zenix secara keseluruhan masih sama dengan Innova Rebon. Namun, melihat detail dan hati-hati, ada beberapa perubahan yang membuatnya lebih modern. Beberapa seniman juga telah melakukan desain digital Innova Zenix berdasarkan berbagai bocoran yang beredar. Menurut gambar yang beredar, minivan ini akan memiliki ukuran grill yang lebih besar. Ada juga logo Toyota dengan aksen biru untuk menonjolkannya sebagai kendaraan hibrid. Selain itu, desain lampu depannya juga bertenaga dan sudah menggunakan lampu LED. Begitu juga dengan bempernya, lekukan sederhananya cocok dengan desain grill dan lampu depan, serta dilengkapi lampu kabut LED dan DRL. Untuk bagian belakang, terlihat seperti Innova Rebon. Hanya saja lampunya lebih ceper dan berlogo hibrid. Kemudian, dari segi ukuran tidak jauh berbeda dengan Toyota Innova Rebon. Namun, ada kemungkinan wellbah seakan lebih panjang. Detailnya, generasi Innova yang dijual di pasaran saat ini memiliki dimensi panjang 4735 mm, lebar 1830 mm, tinggi 1795 mm, wellbusset 2750 mm, dan ground clearance 178 mm. Terima kasih telah menonton! Tiga, menggunakan platform TNG AC. Toyota Innova Zenix juga dikabarkan menggunakan platform Toyota New Global Architecture atau TNG AC. Platformnya sama dengan yang digunakan oleh Toyota Corolla Altis, Toyota C-Hari, Toyota Corolla Cross dan Toyota Foxy. Keuntungan dari platform TNG AC adalah lebih ringan, jadi satu tangan. Berkat itu, ketika mobil diajak jalan-jalan, lebih asik, karena mudah dikendalikan. Menggunakan platform TNG AC di Innova Zenix juga membuka slot mobil Toyota lainnya. Mungkin Corolla Altis, C-Hari, Corolla Cross dan Foxy, semuanya dijual di dalam negeri tetapi dalam versi impor. Bukan berarti ketika Toyota Innova Zenix diproduksi di Indonesia, produk lain juga diproduksi di sini. Terima kasih telah menonton! 4. Penggerak Roda Depan Selanjutnya bocoran spesifikasi Toyota Innova Zenix yang kita ketahui menggunakan penggerak roda depan, FWD. Hal ini sebenarnya sudah menjadi rahasia umum karena mobil Toyota modern saat ini sudah mengadopsi penggerak FWD, bahkan Avanza generasi terbaru pun mengikutinya. Pergerakan roda depan ke samping sebenarnya dianggap kurang cocok untuk menggores di lereng. Namun di sisi lain, FWD memiliki banyak keunggulan jika diterapkan pada Innova Zenix seperti penggunaan komponen yang lebih sedikit sehingga membantu menekan biaya produksi. Kemudian penggerak roda depan lebih unggul karena lebih irit bahan bakar, akselerasi lebih stabil, kompartemen penumpang lebih nyaman, tidak ada terowongan poros di tanah. 5. Mesin Hybrid Gantikan Mesin Biso Bocoran Toyota Innova Zenix selanjutnya datang dari jantung pacunya. Mobil ini akan menggunakan mesin hybrid. Untuk detail spesifikasi Toyota Innova Zenix, belum ada yang pasti dari Toyota Indonesia. Namun jika melihat mobil hybrid yang sudah dirilis di Indonesia, seperti Corolla Cross hingga Chamri, semuanya menggunakan mesin bensin. Untuk kubikasinya, Innova Zenix bisa menggunakan mesin 1.800 cm3 yang dipadukan dengan motor listrik seperti Toyota Corolla Cross Hybrid, Corolla Altis Hybrid, dan C-Hari Hybrid. Selain itu, Toyota sedang mengembangkan mesin baru, mesin hybrid 2.000 cm3. Bagaimana dengan oksibibrida diesel? Kemungkinan kecil karena kendaraan Toyota lainnya belum ada, pengembangannya akan sangat mahal. Selain itu, kualitas minyak solar atau minyak bumi yang beredar di Indonesia saat ini kurang baik. Dengan demikian, kemungkinan besar Innova Zenix Hybrid akan menggunakan mesin berbahan bakar bensin. Kemudian hal menarik lainnya, varian diesel yang ada sebelumnya pada Innova bisa hilang. Karena itu, hanya ada pilihan mesin bensin dan mesin bensin hybrid di Innova Zenix. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 6. Toyota Safety Sense hadir di Innova Zenix Membahas bocoran spesifikasi Toyota Innova Zenix tanpa mempertimbangkan fitur yang jelas kurang. Ya, MPV ini juga diharapkan untuk memasukkan beberapa fitur modern yang sudah ada di Linux baru mereka. Salah satu fitur andalan baru Toyota adalah fungsi keselamatan TSS Toyota Safety Sense. Teknologi ini terintegrasi dengan Pre-Collision System PCS Dynamic Radar Cruise Control, DRCC, Width Curve Speed Reduction, Land Tracing Assist, LTA, hingga Otomatic High Beam, AHB. Jadi jangan sampai ketinggalan, akan ada T-Intouch untuk mengintegrasikan mobil dan smartphone sepenuhnya. Di antara kegunaan T-Intouch, pemilik mobil dapat mengetahui lokasi kendaraannya hanya dengan melihat smartphone FinMyCar. Ada juga fitur yang memudahkan untuk menemukan kendaraan Anda jika terjadi pencurian, mencari kendaraan curian. Sahabat Car 2, pembahasan bocoran spesifikasi Toyota Innova Zenix yang rencananya akan diluncurkan pada akhir tahun 2022 mendatang. Pantau terus Car 2 Channel untuk informasi otomotif menarik lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!